Hai semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gue Citra Ayu, fashion designer, graphic designer, dan juga content creator dari Craftopia ID. Di My Fashion Design Story series ini, gue bakalan share tentang gimana caranya gue dulu. Hanya dalam satu tahun, gue belajar memulai tentang menjadi designer, dan dari bridal fashion designer, gue sekarang menjadi technical fashion designer. Mungkin masih banyak yang belum tau apa itu technical fashion designer, dan menurut gue, apa yang gue tentu ini bisa direlate dengan banyak orang, mungkin banyak yang memulai seperti gue. Jadi gue bakal bahas tentang gimana caranya gue, dan juga yang mitos-mitos apa aja tentang menjadi fashion designer itu yang biasanya banyak di Indonesia. Oh, sebelumnya gue minta maaf dulu, karena udah banget nih ya, gue udah gak bikin video, udah dua kali lebaran, udah kayak bang toib aja bentar lagi gue, dan tiba-tiba jreng gue bikin video lagi dengan kualitas yang hanya kamera laptop. Dan jadi kalian bisa lihat roll banget ini ya, gue gak pake makeup juga, kayak gini aja gitu. Tapi yaudahlah ya, yang kalian butuhkan mungkin kan bukan kualitas video gue, tapi konten gue yang lebih kalian butuhkan ini ya. Karena kalau gue tunggu, harus, oh gue nunggu cantik dulu sampai lebaran naga juga, gue gak akan cantik-cantik ya untuk bikin video. Atau harus setup kamera dulu, segala macem. Dan gue juga sekarang belum bisa untuk bikin video tutorial menjahit lagi, karena udah pindah ke Bali, jadi gue belum punya rumah sendiri, gue belum punya studio seperti yang dulu gue punya lagi. Dan juga karena pekerjaan gue sekarang itu lebih banyaknya menggunakan komputer. Mungkin kalian bingung, ya walaupun gue memang graphic designer, pekerjaan yang sekarang gue terima lebih banyaknya graphic design-nya. Tapi gue tetep ngejain juga fashion design. Dan menurut gue, hal ini yang menurut gue paling unik dari yang gue jalanin itu, mungkin bakalan banyak orang sekarang yang bikin video tentang tutorial menjahit gitu kan ya. Tapi untuk yang akan gue share sekarang ini, kayaknya untuk apalagi dalam resource yang berbahasa Indonesia, itu masih jarang banget gitu. Masih banyak mungkin orang yang belum tau apa itu technical fashion designer. Terus juga gimana caranya gue menjadi fashion designer. Dan mungkin kalau yang otodidak banyak ya, kebanyakan fashion designer di Indonesia kan otodidak gitu kan ya. Tapi kebanyakan orang fashion designer yang otodidak itu jarang yang bisa kerja sama orang ya kan. Karena kebanyakan mereka bikin usaha sendiri gitu. Nah, gimana caranya gue sampai sini? Ikutin terus series ini, karena gue bakal ngejelasin tentang apa yang gue dulu pelajarin, cara gue seperti apa, buku-buku yang gue baca apa aja, dan kenapa gue sampai memutuskan untuk menjadi seorang technical fashion designer. Untuk di video yang pertama ini, gue mau ngejelasin dulu tentang background gue. Karena kita nggak bisa langsung gitu aja ngejelasin tentang, oh nih, cara ngegambar anatomi fashion yang bener seperti ini, cara menggunakan, cara membuat flat sketch seperti ini, cara membuat tag pack seperti ini, itu nggak bisa gitu. Harus perlahan-lahan dulu gitu kan ya. Biar kalian banyak yang nonton sih. Ada beberapa yang pernah bertemu sama gue dan menyangka kalau gue ingin lulusan dari sekolah fashion gitu kan. Sebenernya nggak, gue itu nggak punya kemampuan baik dari materi dan maupun juga gue nggak mampu untuk mengeluarkan waktu gue selama 4 tahun untuk masuk ke sekolah fashion yang bukan hanya mahal yang na'ujubilah, bu. Dan juga gue menggeruti fashion bukan di saat gue masih umur 18 tahun, gue masuk ke tempat sana, bukan gitu. Justru gue memulai itu di umur 27 tahun, dimana di umur segitu, kalau di Indonesia itu kayak, udahlah, nggak usah ngapa-ngapain lagi, lutus, apalagi kalau cewek ya, cuma fokus untuk jadi istri aja, atau nikah. Kebanyakannya seperti itu di Indonesia. Dan gue itu dulu waktu masih SMP masuk ke SMA, dulu nyesel banget juga kenapa nggak masuk SMK. Ya, karena saat itu di kota gue saat itu, kalau imagenya SMK itu pada saat itu belum bagus gitu kan ya. Dan yang ngetrend itu ya SMA gitu. Nah, sekolah terbaik saat itu ya SMA. Nah, jadi gue kan masih kecil saat itu, masih gampang dipengaruhi sama yang namanya peer pressure. Ya, teman-teman gue kesini gue ikutan juga gitu kan. Padahal, kalau kita mengambil keputusan tentang hidup kita, ya juga nggak harus sama-sama teman-teman gitu. Karena, in the end, kalau udah umur segini, mereka bakalan hidup sama anak-anaknya kok, mereka bakalan juga hidup sendiri kok gitu kan. Ya, kebahagiaan kita ya tanggung jawabnya kita gitu ya. Terus itu juga gue di lingkungan gue yang terdekat saat itu, orang-orang yang lebih tua dari gue yang terdekat, mereka memang nggak ada orang yang bermata pencaharian itu dari seni. Seni itu hanya dianggap sebagai, hanya dianggap sebagai hobi gitu. Bukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Jadi, ya pola umum yang saat itu gue lihat dan pengaruh yang saat itu gue lihat ya juga mempengaruhi apa yang gue ambil saat itu kan. Namanya masih kecil gitu. Lanjut, ketika gue kuliah juga seperti itu. Gue masuk sastra Inggris. Jadi, ya karena gue udah masuk sastra Inggris gitu kan ya, jadi gue sangka juga, ya udahlah hidup gue udah telat gitu. Kalau mau mundur sekarang, mau belajar hari yang baru sekarang, kayaknya udah telat saat itu cuy. Padahal umur masih berapa saat itu, lulus kuliah masih 22 tahun gitu kan. Laganya sok tua banget gitu kan. Kayak, oh udah telat gue kalau mau ganti jalan hidup saat ini. Tapi gue rasa banyak nih yang seperti itu, yang ngerasa kita tuh udah tua di umur ini gitu kan ya. Padahal kalau kita bisa balik, pasti kita ngomongnya, coba sekarang umur gue 22 tahun gitu kan. Tapi gue belum mikir juga tuh, masih ogep juga tuh saat itu, masih ngelanjutin ketersesatan gue gitu kan. Terus gue ngerasa, yaudah terlanjur, yaudahlah gue terima aja pilihan hidup. Jalan hidup gue udah kayak gini, gue say goodbye lah sama yang namanya seni atau design gitu kan. Terus gue kerja di perusahaan gitu kan, waktu itu gue di organisasi internasional. Kerjaan gue saat itu bagus, gue menikmati. Maksudnya, ya orang-orangnya baik, kerjaannya juga bagus gitu kan ya. Tapi gue nggak ngerasa itu passion gue gitu kan. Sampai gue ini mengalami yang namanya identity crisis gitu ya. Atau fourth life crisis. Ya. Ada orang yang ngalamin, ada yang nggak gitu kan ya. Biasanya kalau orangnya agak-agak kritis, ya ngalamin gitu. Gue ini sebenernya mau ngapain sih gitu. Kalau misalnya gue nggak mau, yang gue tau ya gue nggak mau gue meninggal melakukan hal yang gue nggak mau gitu kan. Nah, tapi saat itu gue juga masih takut gitu. Yang pasti gue udah berhenti kerja, terus gue kerja macem-macem. Dari yang bikin sampai bikin usaha restoran lah, terus gagal, udah gitu. Coba-coba yang lain gitu. Sampai akhirnya gue pernah jadi guru juga kan. Guru bahasa Inggris, guru ngajar di... Ya dari ibu-ibu sosialita, sampai bapak-bapak manager, udah gitu. Salah satunya, biasanya gue nggak mau ngajar anak kecil ya gitu. Tapi udah gitu, gue saat itu ada siswa yang gue ajar itu masih SMA kelas 3. Terus, jadi dia tuh selalu datang ke kelas gue 1 jam lebih awal. Terus, gue ini bingung, kenapa sih anak ini kok datangnya 1 jam lebih awal terus gitu kan ya. Jadi gue tanyakan, kenapa kamu datangnya kok buruan mulu gitu. Kenapa nggak nanti aja gitu kan. Kan bisa tidur di rumah dulu gitu kan. Terus, jawabannya tuh ternyata... Karena sebenernya gue penasaran, karena dia juga tuh nggak seberapa excited gitu sama mata pelajaran yang gue ajarin. Ya itu bahasa Inggris gitu kan. Terus, kenapa lo sampai bikin effort kayak gini gitu kan. Ternyata alasan itu karena dia tuh mau ngegambar. Jadi kalau dia di rumah, dia nggak boleh ngegambar sama orang tuanya gitu kan ya. Jadi dia mau di luar terus ya karena dia bisa ngegambar tanpa di judge sama keluarganya gitu kan. Kadang dia harus sampai ngekunci kamarnya. Terus itu kalau sampai orang tuanya tahu dia lagi ngegambar di dalam kamar, itu sampai bukunya tuh dirobek. Katanya begitu kan ya. Terus gue liat gambarnya, itu gambarnya bagusnya minta ampun gitu. Bagusnya, lebih bagus gue nggak bisa gambar sebagus itu gitu. Dan dia gambarnya tuh gambar baju gitu, gambar cewek. Dia sukanya gambar-gambar cewek, dia laki nih. Nah, jadi sama keluarganya tuh menurut value keluarganya nggak ada lah orang bisa hidup dari seni. Dan juga kalau cowok itu nggak, hidupnya nggak gambar-gambar cewek gitu. Nggak gambar-gambar baju cewek gitu kan. Nah, jadi dia tuh sebenarnya tuh nggak didukung sama keluarganya, jadi dia harus nyumput-nyumput. Terus gue tuh sedih ngedenger kayak gitu kan ya. Gue sedih banget dan gue ngerasa kayak pingin nyemangatin dia gitu. Tapi kalau gue mau nyemangatin dia kan gue bilang, enggak kok semua bisa, kamu bisa jadi apa yang kamu mau kok. Seperti itu kan. Tapi gue sendiri nggak caket diri gue sebelum gue ngomong itu gitu kan ya. Gue sendiri pun saat itu belum ngejalanin apa yang gue benar-benar minat. Apa yang benar-benar bikin gue bahagia gitu kan. Jadi gue mau ngomong apa sama anak ini juga. Ya, lo sendiri nggak ngejalanin gitu. Lo nggak akan bisa nolong orang lain kalau lo sendiri belum nolong diri lo. Dan lo juga nggak ngelakuin apa yang lo omongin gitu. Masa gue ngomongin apa yang nggak gue lakuin gitu kan. Nah, terus gue ngaca, gue ngerasa kayak, nih anak ini ya memang kayak gue dulu gitu kan. Dan gue nggak mau suatu saat anak gue seperti dia gitu. Kalau nanti gue punya anak, gue mau dia percaya sama apa yang dia minati gitu. Jadi ya gue udah gitu ngerasa yaudah gue mau, udahlah gue nggak mau ngelakuin hal-hal ini lagi. Gue mau belajar desain aja gitu. Saat itu gue desain yang pertama gue lakuin itu memang fashion design. Itu ya namanya pencarian jati diri itu memang long life. Itu kita kayak, misalnya kayak masalah-masalah relationship gitu kan. Ya, oh saya ini taunya, saya ini nggak cocok sama cowok yang seperti ini gitu kan. Kita kan taunya juga setelah beberapa relationship gitu kan. Nah, begitu juga dengan masalah kayak karir, pilihan hidup, semua bidang gitu. Bahkan dalam kerjaan pun gitu. Ketika kita udah milih, oh saya ini ternyata sukanya desain. Desain itu ada banyak, ada interior design, graphic design, fashion design gitu kan. Ternyata saya udah ngejalanin fashion design misalnya kan. Oh tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya saya lebih suka juga loh di graphic design gitu kan. Nanti di graphic design, graphic designnya kemana? Ke produk cital kah? Produk print kah? Nanti udah gitu ke bisnis yang mana? Bisnis apa gitu? Bentuk produknya seperti apa? Itu bahkan sampai kita bakal mencari tahu tentang diri kita, ekspertis kita tuh di mana gitu. Minat kita di mana. Nah, begitu juga dengan akhirnya gue ngejalanin belajar untuk fashion design dulu awal-awal gitu kan. Gue bikin, gue kalau tipikal orangnya, kalau gue udah suka sama sesuatu, gue nggak mau sembarang suka. Kalau misalnya bidang ini gue suka, gue harus ngehormatin bidang ini. Kalau misalnya lo suka sama seseorang, pasti kan lo cari tahu tentang dia seperti apa kan. Nah, itulah kualitas lo gitu. Gue sendiri pun juga waktu itu baru belajar di umur 27 tahun gitu kan ya. Sedangkan gue sekarang 29 tahun. Jadi hanya dalam 2 tahun ya. Jadi dalam 1 tahun itu gue akuin gue belajar banyak hal banget gitu kan ya. Dan itu nanti akan gue bahas tentang keuntungan kita nggak belajar ke sekolah. Ada juga kekurangannya, of course ya. Ada advantage yang kita dapatkan dari kita nggak menghabiskan dana dan segala macemnya. Tapi juga ada disadvantage yang kita dapatkan gitu. Kita rugi hal ini yang kita nggak dapatkan kalau misalnya kita nggak pergi sekolah. Dan itu gue bakal kasih tahu untuk di video-video selanjutnya. Dan jadi gue mencari apa sih yang orang-orang pelajarin ini. Namanya kurikulum itu kan bisa dicari. Kalau lo googling sekolah fashion di luar negeri, kalau kuliah di Indonesia rata-rata nggak ngasih itu ya. Bahkan kalau di luar negeri itu kan mereka ngasih siapa nama lecturer-nya gitu kan. Terus itu kita bisa googling tentang, oh prestasi dosennya seperti ini gitu kan. Oh dia ini kuat di sini nih, bidangnya dia lebih kuat di konsep gitu kan. Atau dia kuat di pattern making, seperti apa gitu. Jadi gue pelajarin, gue pengen gue tahu juga apa yang mereka omongin. Gue pengen tahu tentang apa bedanya market ini sama market itu. Apa bedanya fashion item yang di harga segini sama harga segini. Itu bedanya seperti apa, perbedaan kain seperti apa gitu. Mungkin ya kita nggak akan jadi expert. Tapi seenggaknya kita harus tahu. Itu kalau menurut gue, gue seperti itu. Tapi bukan berarti ya orang lain harus seperti itu ya. Terserah, terserah ke visi dan misi kalian masing-masing gitu kan. Nah, udah gitu. Jadi gue ngededekasiin lah. Nah, habis itu gue cari sumbernya, cari textbooknya. Gue baca buku-bukunya, buku apa aja yang gue baca untuk rekomendasi belajar fashion design secara otodidak. Akan gue bikin video di selanjutnya. Biar kalian nonton ini. Oh iya, terus itu kan gue kan di umur 27 tahun. Kalau misalnya gue mau ngambil sekolah fashion, itu adanya kan yang kayak sekolah fashion yang... Kalau sekolah fashion sih masih bisa ya kita ngambil yang 3 tahun gitu. Masih bisa walaupun udah umur 27 tahun gitu, masih bisa. Terus ngambil yang 1 tahun gitu kan, diploma. Atau ngambil kursus seperti di Sultan Budi Arjo, di Esmod gitu kan, bisa juga. Tapi gue udah browsing-browsing, itu mahalnya minta ampun. Gue di umur 27 tahun beda ya. Kalau lo belajar di umur 18 tahun lah gitu ya. Umumnya orang-orang kan nggak punya beban hidup kayak, oh lo harus ngebayar ini, pencapaian seperti ini. Kayaknya di umur 27 tahun, untuk belajar terus hanya berpredikat student, gue nggak bisa gitu. Ya beda orang, beda-beda. Gue nggak menghina siapa-siapa. Tapi ya gue bukan dari keluarga general cuy. Bukan bokap gue nggak general, gue bukan dari keluarga sultan gitu kan ya. Kalau misalnya gue hanya jadi student lagi gitu, rasanya nggak bisa. Solusinya orang-orang cuma ngomong ke gue, yaudah solusinya itu lo nikah, udah gitu lo minta sekolahin sama laki lo gitu. Itu gue kayak menurut gue itu solusi yang bukan solusi. Itu cuma shortcut yang bakal jadi masalah gitu. Ya beberapa orang kan memang ada yang seperti itu. Ya rejeki orang beda-beda. Terus gue ada sih ngambil khusus di sekolah fashion di Bali. Itu tapi hanya untuk pattern making sama belajar menjahit aja. Karena menurut gue, dua bidang itu setelah gue coba, itu memang bidang yang you're gonna waste your time if you learn by yourself. Because you're gonna need a mentor. Harus, dua bidang itu tuh memang lo harus ditunjukin langsung gitu. Bukan bidang yang lo bisa pelajari sendiri. Gue orangnya kuat di analisa, daya tangkap gue kuat gitu. Tapi ada bidang-bidang yang seperti ini praktek memang harus ditontohkan langsung. Nggak bisa diselesaikan dengan YouTube video aja. Kecuali kalau memang udah ada background menjahit saat itu gitu kan. Kalau misalnya orang yang udah pernah nih ngejahit gitu kan ya. Terus dia nonton video YouTube. Ya dia tuh cuma kayak nginget-nginget doang gitu. Atau kayak, oh ini tekniknya nih orang ini beda nih gitu kan. Tapi kalau orang yang sama posisinya seperti gue saat itu. Ya memang harus lebih baik belajar gitu kan. Memang harus ketemu orangnya gitu. Nah nanti selanjutnya videonya apakah jadi fashion designer harus bisa menjahit atau enggak. Dan tips sebelum memilih tempat les menjahit. Mungkin kalian harus terbiasa dengan jeleknya kualitas video. Kualitas videonya seperti ini. Karena menurut gue ini cara termudah bagi gue untuk nge-record video. Hanya dari laptop gue. Dan hanya dari kamar. Nggak. Nggak ada effort apa-apa. Ya. Tapi kalau kalian suka dengan kontennya. Dan kalian suka dengan topiknya. Comment disini. Yaudah segitu dulu. Menurut gue, gue udah cerita panjang lebar untuk yang pertama ini. Comment di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Kasih like juga ya. See you guys in my next video. Bye.